Pasca pemimpin Hamas, Ismail Haniyeh, tewas, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu akhirnya angkat bicara. Meski tak menyinggung secara langsung terkait tewasnya Haniyeh, Netanyahu sesumbar mengatakan Israel siap menerima balasan terkait pukulan yang diberikan. Netanyahu mengungkapkan Israel telah memberikan pukulan terhadap proksi-proksi Iran seperti Hamas dan Hezbollah. Lebih lanjut, Netanyahu juga mengomentari soal serangan Israel ke ibu kota Lebanon, Beirut yang menewaskan komandan senior Hezbollah. Menurutnya, warga Israel akan menghadapi hari-hari penuh tantangan ke depan. Netanyahu menegaskan Israel akan bersatu dan bertekad untuk melawan ancaman apapun. Israel pun akan menyerang balik tiap serangan yang dihadapkan pada mereka. Ada pun terbaru Israel mengonfirmasi kematian komandan militer Hamas, Mohamed Deif, yang tewas pada 13 Juli lalu. Hamas sendiri belum berkomentar mengenai kabar kematian Deif ini. Terima kasih telah menonton!